Pemirsa fraksi Partai Nasdem MPR RI menggelar acara sosialisasi empat pilar dengan tema Pancasila di Rumahku. Acara yang dikemas secara ringan ini menyasar kelompok pelajar. Acara yang bertajuk Pancasila di Rumahku digelar di Museum Hos Cokro Aminoto di kawasan Jalan Peneleh, Surabaya pada Minggu Siang. Acara sosialisasi empat pilar ini dikemas dengan cara yang ringan seperti workshop penulisan dan videografi yang diikuti oleh kalangan pelajar dan generasi muda yang ada di Jawa Timur. Harapannya generasi muda bisa lebih memahami dan mengaplikasikan arti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat. Habis itu polanya lomba. Ada lomba penulisan dan lomba vlog. Nah ini kita kumpulkan semua narasi-narasi ini. Dari narasi inilah kemudian narasi yang lebih besar kita hadirkan. Ini kan di zaman yang inflasi, inflasi ini kita harus semakin banyak menyerbu dengan narasi-narasi. Ini perang narasi sebenarnya. Tapi narasi yang ingin saya ambil itu narasi yang simpatnya lebih keseharia, yang dekat.